Kita balik ke seputar logistik pemilu sodara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tegak menargetkan kekurangan logistik surat suara yang rusak atau kurang akan terpenuhi dan tanggal 13 April sudah sampai di masing-masing kejawatan. Secara bertahap setiap harinya pengiriman pergantian surat suara tiba di masing-masing kabupaten kota. Adanya laporan surat suara yang rusak sejak akhir Maret 2019 sebanyak 3,3 juta langsung direspon oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Surat suara tersebut rusak diantaranya karena adanya bercak, sobek, cetakan tidak presisi serta adanya cetakan gambar yang membayang. Surat suara yang mengalami kerusakan paling banyak ada di Kabupaten Boyolali. Meski tidak layak digunakan, namun kerusakan dinilai wajar dan bukan kerusakan parah ataupun karena kesengajaan. Jadi untuk surat suara pemilu 2019 ini dari sejumlah perkurangan yang ada ini sudah mulai dicukupi ya, dikirim dari penyedia atau dari persetakan surat suara karena itu masih menjadi tanggung jawab dari penyedia barang untuk mencukupi semua kebutuhan surat suara yang ada di masing-masing Kabupaten Kota. Mudah-mudahan tanggal 13 nanti sudah selesai semua, kemudian nanti selanjutnya KPU Kabupaten Kota akan melakukan packing dan menggeser semua logistik pemilu ke tingkat kecamatan atau tingkat PPK. Pengiriman surat suara dilakukan secara bertahap mengingat percetakan surat suara di Jawa Tengah ada empat perusahaan percetakan dan membutuhkan paling tidak dua hari untuk pengiriman ke masing-masing kudang KPU. KPU Jawa Tengah optimis dan secara masif terus melakukan pemantauan dan pendataan seperti dengan mengirim staf ke percetakan ataupun KPU daerah untuk pemantauan. Kerusakan surat suara ditarjetkan akan selesai 13 April.